Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kamal Nah, kembali lagi bersama adik saya, Ridwan Hai Nah, kali ini kita mau coba minta sama Mungkon nanti buat cara memperbanyak agonema tanpa akar Nah, buat teman-teman yang baru datang atau yang belum subscribe Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya Supaya teman-teman bisa terus update Jika ada video-video terbaru dari saya Oke, ikuti terus ya videonya Let's go Nah, teman-teman, ini udah ada Mungkon ya Bang Mungkon, tadi kan sebelumnya kita udah buat video yang koleksi Bang Mungkon nih Nah, karena di video sebelumnya Ada banyak bonggolan yang Bang Mungkon memperbanyak tanpa akar Nah, kali ini saya pengen minta Bang Mungkon cara memperbanyaknya nih Jadi biar saya videoin supaya saya dan teman-teman juga bisa tahu Bisa ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Amin Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya dan teman-teman banyak di luar sana ya Nah, ini kita ambil sampel apa nih yang kita mau perbanyak sih Bang Mungkon Ini donat karmen mutasi ya Donat karmen mutasi Teman-teman, ini ada donat karmen mutasi Ini ya Ini donat karmen mutasi Nah, ini kita mau memperbanyak tanpa akar ya Sebelumnya itu kan Bang Mungkon udah berbanyak ya Banyak ya Ada yang lumayan juga untuk harganya ya Ada meswara juga ya Asri ada RL Ada mon like Nah, ini kita hanya sebagai sampel ya Untuk kita perbanyak Donat karmen mutasi Yang mutasi kan lumayan harganya ya Lumayan Oke Ya, pohon lawas juga tapi kalau mutasi Pedas Pedas Nah, kita mau praktekin Kita mau praktekin di mana nih Bang Mungkon Di sini aja ya Di sini aja boleh Nah, teman-teman, ini ya Kita mau praktekin Untuk Bahan-bahannya apa aja Mungkon yang digunakan Ini saya pakai antrakol Antrakol Sama betadine Ini ada antrakol, teman-teman Antrakol Sebelum kita praktekin ini Buat apa kegunaannya nanti Buat dioles di bekas potongan monggolan Buat dioles di bekas potongan monggolan Sama betadine untuk menutup luka Pake betadine juga Buat menutup luka Ada juga yang pakai lem Lem apa biasanya Lem besi Lem besi Nah, kalau ini Bang Mungkon biasa pakai Antrakol sama betadine ya Teman-teman Untuk bahan-bahannya ya Selain dua ini ada lagi gak Bahan-bahannya Itu aja juga Ini aja Nah, selanjutnya untuk Prosesnya Tahapan awalnya gimana Kita ambil yang ini ya Ini bonggolan Yang akarnya Ini kita biarin aja Itu dibiarkan aja Ini pakai siletnya yang baru Silet yang baru ya Mungkin kalau ada yang punya Pisau yang udah tajem Boleh juga ya Bisa ya Pokoknya gunakan yang tajem Ini ada juga yang Biasanya kalau Batang panjang begini Mungkin ada yang Pake cangkok Biasa pakai cangkok juga ya Ada yang cangkok Itu kan pilihannya Ada yang mau di cangkok Contoh ini Kalau ini karena memang Kita mau coba eksperimen Yang tanpa akar Otomatis kita yang akar ini Kita sisain aja Buat di Buat bawahnya itu ya Ada yang kena akar sedikit Nah itu yang masih ada akarnya ya Ada akarnya kita kenain sedikit Biasanya kalau yang seperti ini Mungkin lebih Lebih Besar Luang hidupnya lebih besar Luang hidupnya lebih besar ya Karena dia ada akarnya Karena ada akar Untuk Popendu Bertubuhannya Nah nanti ini dipotong ini Tadi dipotong ini Yang ini Ini masih banyak ya Di bawahnya ya Karena dia tinggi ya Kita tinggal Olesin sama betadine Oh Jadi yang buka si potong ini Diolesin pakai betadine aja ya Sama antrakol Jadi Tahapan pertamanya Pakai betadine Untuk menutup luka Untuk menutup luka Nah ini gak nunggu kering Langsung bisa Gak apa-apa Langsung ya Nah ini teman-teman Ini adalah Cara yang biasa dilakukan Bangukon ya Sama antrakol ini udah 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 cukup Udah cukup Ini buat yang habis Dipotong ya Supaya di Bonggolan ini Kita biarin aja Karena akar yang Sudah ada ini Sudah bagus Sudah bagus Nanti dia dengan sendirinya Nanti dia dengan sendirinya akan Nonggol bonggolan sendiri Nanti dia sendiri Bakal keluar bonggolan sendiri ya Tundas-tundas baru ya Malah lebih Lebih bagus Seperti itu Lebih bagus Malah Ada juga beberapa pilihan dalam Memperbanyak agronema Ada yang sistemnya Potong habis semua Ada yang sistemnya Kayak gini Ini beberapa pilihan Ya ini Termasuk pilihan Untuk mendukung Ini yang aman kayaknya ya Di bawahnya Aman Nanti dikeluarkan daun baru kan ya Betul Oke Nah terus kemudian Untuk yang ini Ini batangnya Panjang Mungkin kita bisa Jadiin Berapa Caca itu Berapa potongan ya Ini Biasanya ada yang Mungkin ada yang Tiga ruas Tiga ruas Maksudnya Tiga ruas Tiga ruas gimana tuh bang Tiap-tiap akar Tiap-tiap akar ini Kan dia beruas Beruas ya Nah ini teman-teman ya Dia beruas Cisa-cisaan Daripada Daun Cisa-cisaan bekas daun Nah ini nanti kan akan tumbuh Cunas-cunas baru Dari ini Dari tengah Antara ruas ya Oh bakal keluar daun Dari tengah Antara ruas Nah bonggolan ini Nanti cunasnya dari sini Nah biasanya kita ambil Kalau untuk Untuk yang Teman-teman yang mungkin Belum terlalu Belum terlalu Berani Belum teryakin Mungkin lebih baik Ambil ruas Sekitar Tiga atau empat Tiga atau empat Ruas Nah itu udah dipotong ya Ini yang ada akarnya ya Ini teman-teman bekas potongan yang ada akarnya ya Nah kemudian Nah kalau untuk saya pribadi sih Saya cukup Cukup Segini saya potong Kita berapa ruas tuh Kalau bangkuan Nah ini dua ruas ya Dua ruas Nah kalau untuk pemula Biasanya Biasanya ya itu yang panjang Yang panjang Seperti ini panjangnya ya Kita tiga ruas ya Kita juga lebih panjang lagi Nah ini buat teman-teman Mungkin yang buat pemula bisa tiga ruas ya Kalau bangkuan ini Tadi coba dua ruas ya Dua ruas Kita coba dua ruas Ini yang tanpa akar nih Tanpa akar Ya tanpa akar Oke Ini gak ada support merahnya ya Udah udah guna Berarti sehat dia ya Gak ada support merahnya dia Nah kalau setelah ini kita Biasanya gimana Betadin ya Betadin Betadin untuk nutup luka ini Untuk nutup luka Nah ini antara atas sama bawah Tadi bekas batang itu Ngaruh gak bang Gimana Tadi Kan ini Tadi bekas abang potong ya Contoh dari tadi Ini yang batangnya ini Ini kan yang bagian atas tadi ya Iya betul Ini dua dua ini dua disini atas bawah Atas bawah Atas bawah Nanti ditanamnya Abang Didirikan atau ditidurin Nah itu pilihannya Bebas ya Mau didirikan boleh Mau didirikan Ditidurin juga boleh Kalau bangkuan sendiri Biasanya seperti apa Saya ambil Pilihan itu Ambil Saya ambil Biar itu dulu Kalau didirikan Tadi kita lupa nih Mana yang bawah Yang atas Gak ngaruh Gak ngaruh Gak ngaruh Kalau yang Didirikan Tadi kan kita lupa nih Ini Atasnya yang tadi Yang bagian ini Atau yang bawah Betul Kita Ada yang begini Ada yang dirikan Iya Mungkin nanti saya ambil Yang kosong Buat contoh ya Ini cara nanam Yang biasa saya lakukan Ini Saya ambil pot Ukuran 10 ya Pot ukuran 10 Dengan lubang-lubang Yang cukup Untuk keluar Ini teman-teman ya Ini ada pot Ukuran 10 Lubangnya lumayan banyak ya Jadi air juga keluar tiris ya Betul Nah ini buat pemula nih Biasanya jadi berhasil Memulai ya Sani ini coba dirubah berhasil Bahannya aman Digunakan apa? Kokopit Sekam bakar Sekam mentah Kokopit Sekam bakar Sekam mentah Perbandingannya Lebih banyak Sekam mentah Perbandingannya lebih banyak Sekam mentah Sekam mentahnya Jangan langsung pakai Sekam mentahnya Jangan langsung pakai Kalau bisa Sekam mentah Yang sudah direndam Dengan Cairan Semisal B1 Thailand Atau HP 1-1 Ini maaf Ini rentam berapa lama Biasanya bang? Yang mana nih? Itu dua-duanya Dua-duanya Ini saya punya obat Mungkin rekomendasi Dari saya Punyanya Saya pesen dari Bapak Ola Tapi mungkin Kedepannya saya juga Akan jadi seller ini Cekin juga Ini sangat bagus Untuk Berbagai jenis Tanaman Seperti angkrek Bagus ya buat angkrek ya? Buat aglo Buat adenium Buat adenium Nah ini teman-teman ya Untuk medianya Yang digunakan Sekam bakar Sekam mentah Kocopit ya? Iya betul Sama pasir malang Pasir malang Nah ini kita bisa langsung Perhatikan gak mau kon? Coba Tadi Yang udah dipotong Ini yang udah dipotong Dan Dikasih Betadine dan antrakol ya? Ini? Nah Ini pilihan pertama Biasanya saya Kasih Ditidurin Ditutupin gak Sama media lagi? Ditutup media Cuma asal aja Asal aja Asal ketutup ya Asal ketutup aja gitu ya kan Cuma langsung ditutup aja Asal begini aja Udah jangan-jangan Terlalu tinggi juga Jangan terlalu tinggi juga ya Kalau terlalu tinggi nanti Lebih potensi gagal Lebih-lebih Gagal Kalau dia lebih tinggi Potensi gagal Lebih besar? Maksudnya lebih tinggi Sampai ke media Sampai ketutup ini Pokoknya sampai ketutup Gak kurentan gitu kan Kita juga mantauin nanti Setelah Dua minggu Dari potongan itu Agak sulit Agak sulit ya Karena Kita gak tau tangan kita Bekas apa Benar-benar Sangat Riskan sekali Ketika Berbanyak Agro Secara Seperti ini Tanpa akar Nah ini Kalau yang Ada akarnya Mungkon Kalau ada akarnya Sama aja sih Awal-awalnya Awal sama ya Dikasih Baya tadi Ini kan tadi Udah bekas Dipotong ya Jadi biar bisa Ditanam juga Untuk proses Selama ya Tinggal ditanam aja Tinggal Kita siram Ini pakai Yang saya bilang Ini tadi Hicegen 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 ini Nanti untuk Siraman pertama Ini pakai ini Itu apa namanya Hicegen Hicegen Ini temannya Hicegen Ini siraman pertama Pakai ini Hicegen Ini dia campurannya Apa Campur air Air aja Air Nama ini Hicegen Dari ini Saya campur 2 liter setengah air Jadi biangan 2 liter setengah air Campur ini Ini berapa Takarannya Setelah Dari 2 setengah liter 2 liter air Diambil 170 mili Ini 2 liter setengah air Dari Dari ini Kita taruh Sini Semuanya nih Ya Gak kebanyakan gak Kita taruh 2 setengah liter Tuangin Tuangin disini Semuanya Semuanya Satu botol itu 2 setengah liter Setelah dari 2 setengah liter ini Ini jadi Biangan nih bang Jadi biangan Oh Nah untuk Dipergunakannya Kita pakai 70 mili 70 mili 70 mili Dicampur 1 setengah liter air Dicampur Spray Spray Nah ini Nanti kan buat Biangan ya Ini ya Nah nanti ini 70 mili Dari ini Kita campur Ke 1 setengah liter air 1 setengah liter air Teman-teman Nanti nih Saya kirain tadi Satu botol itu Sekali pakai Enggak ya Enggak Kalau sekali pakai Berat diongkos Ini buat penyiraman Pertama kali Penyiraman pertama kali Biasanya buat penyiraman Pertama kali Berapa hari Setelah ditanam Langsung-langsung Kita disiram Langsung disiram Langsung disiram Nah ini coba kita tanam dulu Yang udah di Lesin Betadin Dan antrakol Yang ada akarnya Ini ledenya Terlihat poros ya Iya terlihat poros ya Ini masih terlihat poros Gimana nih Bang Ukon Biar saya dan Abang Ukon Boleh abang pegang Enggak gumpul ya Enggak gumpul Enggak gumpul Enggak ada rasa Beda gitu Beda ya Kalau beras Beras perah Kalau beras perah ya Tapi kalau beras perah Kurang enak ya Bang Ukon Iya buah nasi goreng Sambil bercantai Jangan lupa subscribe ya Siap-siap Karena insya Allah Kan ada Terus video yang Bermanfaat Dan mungkin Bisa menghibur teman-teman ya Ini kita Akarnya kita kebawain ya Ini cara Tanamnya diri Kalau yang ada akar Ya ada akar Cara tanamnya diri Sebenarnya gak ada akar Diri juga bisa juga kan ya Bisa juga Bisa juga Pilihan ya Kalau tidurin Katanya Lebih Bagaimana gitu kan Oh kalau bangku sendiri Lebih Lebih banyak Ditidurin Yang tanpa akar Tanpa akar Nah ini teman-teman Karena tadi Ada akar Sekalian kita praktekin ya Kalau yang ada akar Ini sampai tutup full apa gak? Enggak Enggak sama ya Sama aja Nutupnya Asal dibang nutup aja Asal dibang nutup aja Yang penting dia Bagian atasnya ketutup ya Iya betul Nah ini udah cukup Udah cukup Nah ini tinggal kita siram Coba kita Taruh ke suatu tempat ya Eh teman-teman Yang Saya pegang ini Ada akarnya Ini disini Gak apa Bungkon Apa duduk Gak apa Gak apa ya Karena kita memang Terbatas ke tempat Jadi kita manfaatkan Tempat yang ada Nanti mohon dimaklumi Teman-teman ya Tadi yang ini Tanpa akar Dan yang Hampir Tutup nih Sampai Sama dengan Portnya Ada akarnya dia Itu apa Bungkon Nah ini Yang saya bilang tadi Campur yang kice Campur yang apa Yang kice Dikice tadi ya Campur yang kice Ini buat siram yang pertama Bu siram yang pertama Dan juga buat nyemprek-nyemprek Tanaman yang ada Disini Itu bagus juga ya Bagus Kalau buat tanaman yang ada Besok berapa hari sekali Saya Seminggu bisa 3 kali Bisa 2 kali Seminggu bisa 3 kali Se 2 kali Keadaan cuaca lagi begini Itu spray daun Semuanya batang daun Kalau kice nya itu Beli online bisa gak Ata di toko Bisa 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 Kocok berbeda dimana Kocok berbeda Beli sama Mbak Paula Mbak Paula Paula sudut anggrek Sudut anggrek Di FB nya Tapi Belinya di online Online Di FB Mbak Paula Mbak Paula sudut anggrek Sudut anggrek Nah buat teman-teman Mungkin yang Mau mencari Kice ya Kice apa tadi Kice gen 2 Bisa membelinya Di Mbak Paula ya Karena bang Kocok sendiri beli di Mbak Paula Insya Allah Rekomended deh bang Amanah ya Amanah Seperti ini teman-teman Kice gen 2 Dia bagus juga Untuk penyuburan Tanaman ya Betul Akal Akal Daunnya juga Lebih subur Kalau untuk harga Kisar berapa yang saya beli 110 110 ribu ya Ini kisaran 110 ribu Mungkin nanti Sanya ada perubahan harga Yaitu sesuai dengan keadaan ya Ini yang Untuk harga saat ini Mau penelit Mungkin menyesuaikan Atau Karena permintaan Susah ya Dan harganya lumayan ya Lumayan Bisa nyira-nyira menyenaknya nih Disini apa disitu Disitu aja Disitu gak apa-apa ya Ini Pokoknya sampai basahnya jemuh ya Sampai basahnya Jemuh Jemuh Masuk gimana Bosen lagi Oh bosen Ini tadi yang tanpa akar Oke kemudian Nah ini juga sama aja Jadi kelihatan tuh Ya bonggolan yang kelihatan Iya kelihatan bonggolannya Ini gak apa-apa nih bang Gak apa-apa Ini juga udah dikelihatan ya Tuh Gak apa-apa Deklihatan batangnya Ini basah gak apa-apa ya Basah Basah Untuk penyiraman pertama Agak basah juga Gak jadi masalah Gak jadi masalah Nanti kita tutup aja dikit Ditutupin dikit Ditutupin dikit ya temen-temen Ini untuk bagian atasnya Nah selanjutnya Untuk penyiraman ya bang Itu Pakai kice lagi Pak air biasa Pakai kice boleh Lebih bagus Kalau air biasa juga Tapi kita Seminggu sekali aja Kicinya Seminggu sekali aja Ya kalau yang untuk Yang seperti ini ya Nah itu mau pakai air biasa Biasa Pakai kice bisa Tapi lebih bagus pakai kice Seminggu sekali Karena masih Nah setelah ini Kita taruh di tempat Yang tertutup ya Atau disungkup ya Temen-temen ini kan Karena mau konon Udah ada tempat Sungkupnya Jadi tinggal dimasukin aja Kalau sananya Yang belum ada nih mau konon Belum ada ini Tinggal dikasih plastik aja ya Plastik bisa Dutup rapet ya Dikasih aku gelas bisa Aku gelas bisa Sananya dikasih plastik Nanti dikasih Karet atau enggak Karet atau tali Biar ketutup Pokoknya dia hampa udara Tanpa udara ya Biar nguap ya Dari dari lubang bawahnya Kan udah keluar Dari lubang bawahnya udah keluar ya Nah temen-temen Mungkin saatnya temen-temen Mau memperhatikan rumah Nanti untuk sungkupnya ini Bisa dikasih plastik aja ya Gak apa-apa Nanti tinggal ditutupin Yang penting dia Nggak karena udara ya Karena ini kan baukot Ada tempat Sungkupnya Berarti gak usah pakai plastik lagi Tapi minimal saya Dan mungkin temen-temen Ada gambaran lah Betul Nah Intinya dia bikin Agak tinggi juga ya Tidak Agak tinggi juga Dari pasti tutupnya Sandi ini plastik es nih Bongkong Misalkan ini plastik putih itu ya Semana sih Nah mungkin biar tegak Dikasih kawat kali ya Atau bambu ya Biar dia Tutupnya itu Enggak rebah Plastiknya Nanti justru Kalau dia kena Keringat dari Plastik itu Lebih rentan lagi Nah ini setelah ditutup Disungkup Disiram seminggu sekali Kalau bangukon kan ini bisa disiram Ditutupnya Seperti ini Kalau yang kita pakai Plastik dibuka gak apa-apa Kalau plastik Jangan jiran Sudah cukup sekali Tapi dia prosesnya Lebih cepat Lebih cepat Kalau yang pakai plastik Kalau pakai plastik itu Mungkin sekitar 2 minggu Sudah keluar Keluar akar Keluar tunas Sudah ada Sudah ada pertumbuhan Sudah ada Sudah ada pertumbuhan Sudah ada Sudah ada Sudah ada pertumbuhan itu Media itu Nanti ngangkat Angkatnya seperti apa Maksudnya Ada contohnya gak? Artinya begini ya Misal ada pergerakan Dari Dari media itu sendiri Misalkan media ini nih Kita-kita Kita Sungbul Ini Mumbul-mumbul Ada bangunan Ada bangun-bangun Sedikit Ini ada perkembangan Berarti dia nafas nih Nanti dia nafas ya Karena dia kan makhluk hidup juga kan Seperti kita manusia Yang pasti dikasih kehidupan Dengan cara apa ya Ini Ada pergerakan ya Ada pergerakan dari media Yang kita Nah coba contoh yang udah ada keluar tunasnya Kan ada juga tuh ya Tadi saya lihat Nah ini dia teman-teman Ini Hasil dari cacahan Tanpa akar ya Sudah keluar Tunas baru Teman-teman mau lihat Ini Akarnya juga baru-baru Sedikit Kan ada lagi nih Saya tidurin Ya tadi tidurin ya Masih dikit akarnya ya Akarnya masih sedikit Tapi dia udah punya pertumbuhan Nih coba teman-teman biar lihat Ya Itu bok Tunasnya dua tuh keluar Corona seduanya Dan akar sedikit banget ini Akar baru ya Akar baru Nanti Seiring berjalannya Waktu Dia lebih cepat Tumbuh Tunas Terus baru Dibandingin akar Nah betul Nah diokon Setelah Kita perhatikan ini Pakai plastik jadi sungkup Itu dua minggu Mungkin ada perubahan Itu Kuat tunas baru Atau kuat akar dulu Biasanya Kalau Biasanya tunas dulu Mentik Mentik tunas dulu Akar itu Dikit Serabut Sedikit Kalau untuk Tunas seperti ini Biasanya berapa namanya Ini saya sungkup baru Sekitar 18 hari 18 hari udah keluar Tunas baru Masuk sama akar juga nih Akar berjalan Berjalan Kitar satu bulan nanti mungkin udah Kayak Masing-masing jenis Itu kan beda Ada yang lama Ini teman-teman ya Ini banyak yang Hasil dari cacaan Daripada keluar ya Tadi di depan juga Saya lihat banyak Cacaan Daripada keluar Daun baru Atau tunas ya Atau jarum Ada yang lama Ada yang Cepet Tergantung jenis Tergantung jenis ya Dua minggu Biasanya udah keluar Tunas baru Biasanya udah ada Mentik Belum Enggak semuanya Enggak semuanya Enggak semua jenis aglo itu Beda-beda ya Jadi kita mesti Memahamnya dulu Misalnya Karakter daripada Banyak nama kan Banyak Pokoknya jenisnya Dari batang Jenis batang Batang hijau Atau batang budi Atau batang merah Itu beda-beda Perlakuannya pun Sebenernya Mesti beda Berarti selama disungkup Itu kita ngesin-siram ya Kalau saya cukup pakai plastik Kalau pakai plastik Tapi dua minggu Kita bongkar Dua minggu kita bongkar Kita cek Seandainya udah keluar Mentik nih Atau jarum sedikit Itu kita buka Jangan sungkupnya Enggak apa-apa Kita buka juga Dibuka enggak apa-apa Bisa disiram Perlakuannya Yang bagus Rekomendasi saya Pakai kice Pakai kice ya Di spray begitu Atau bisa diguyur Di spray aja Di spray aja Nanti kan belum begitu kuat Untuk menopang air Iya Kalau diguyur Nanti dia Berantakan ya Satu berantakan Kedua juga Memperlambat Pertumbuhan Metabolisme dalam Pertumbuhan dia Jadi lebih baik Agak sedikit Kering-kering aja Agak sedikit Kering-kering Kalo kata kita Nge-perting aja Nge-perting aja Nah mungkin buat temen-temen Yang mau semprot Pakai air aja Gak masalah ya Bisa juga ya Kayak gini ya poros kan iya nih poros nih temen-temen ya di sempurna air biasa aja nggak masalah ya bisa ya Hai yang penting jangan kepanasan jangan kepanasan karena kan belum belum kuat nah ini kan mau di atas pakai paranet ya atau dan ada plastik UP juga itu seandainya temen-temen di rumah tidak ada paranet dan plastik UP dia bisa nggak di tempat yang tidak terkena matahari langsung jangan pakai ini enggak usah ya ini dia jangan terkena matahari langsung ya enggak boleh kepanasan ya sebenarnya sih kalau udah 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 ya itu tadi kita perlakuan berbeda jenis berbeda karakter agro misalkan kayak jenis kocin jenis kocin itu karena dia mesti tempat-tempat adem jadi kalau kena 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 matahari langsung dia lemes lemes ya Nah berarti tadi udah selesai sampai disitu ya untuk cara memperbanyaknya tanpa akar betul Nah teman-teman tadi saya dan mungkin menemukan melihat videonya cara Bangukon memperbanyak agronemanya tanpa akar ya tadi karena ada yang kita potong ada karena kita praktekin langsung juga ya Nah ini saya rasa bermanfaat bermanfaat banget ya buat saya pribadi dan semoga ini ke bermanfaat buat temen-temen karena disini saya lihat Bangukon ada banyak yang keluar tunas dengan jarumnya ya jadi saya minta Bangukon cara mempraktikannya dan alhamdulillah tadi kita udah praktekan nah Bangukon ini kan banyak nih cacahan dijual nggak ini daripada di jarum ATM ATM ya belum dijual tapi kalau di samping saya ini dijual yang ini yang besar dijual nah kalau teman-teman mau beli tanaman Bangukon nih yang remaja yang besar yang induk untuk namanya dimana di Jalan Haji Berit Jalan Haji Berit Rp6 RW 10 nomor 5 Meri Utara Jakarta Barat Meri Utara langsung dengan tanggerang tanggerang ya depan-depan rumah saya datang depan udah tanggerang iya Nah kalau ini teman-teman mau beli online bisa juga bisa melalui WA bisa teman-teman nanti untuk alamat lengkapnya dan nomor WA nya akan saya masukkan ke deskripsi ya jadi teman-teman bisa datang langsung atau secara online nah Bangukon ini terima kasih banyak atas ilmunya saya jadi ada nambah pengetahuan tahun baru terdua kan teman-teman buat Bangukon semoga lebih berkah lagi dan lebih maju lagi usahanya nah buat teman-teman mungkin seandainya ada tanaman hias di rumahnya baik itu agonema pilo atau yang lainnya ingin direview oleh saya nanti bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi Insya Allah saya akan datang nah sekian dulu untuk videonya hari ini sampai jumpa lagi di video-video berikutnya salam lestari salam hijau terima kasihaa aku 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 Terima kasih.